Sebanyak 90 jiwa terdampak banjir saat hujan berkepanjangan di kawasan sekitar Gang Ulin, Sungai Siring, Samarinda, Kalimantan Timur. Banjir disebabkan curah hujan yang tinggi dan tak ada resapan di hulu sungai akibat tambang yang tak direklamasi. Akibatnya limbah tambang berupa lumpur dan pasir ikut masuk ke rumah warga dan membuat dangkal sungai dan drainase pemukiman. Kini pihak kelurahan setempat bersama petugas lainnya dibantu relawan langsung mendirikan dapur umum untuk membagikan makanan ke warga. Pasalnya aktivitas warga terganggu saat terjadi banjir. Biasanya memang kalau curah hujannya tinggi itu pasti banjir karena daerah yang di atas itu tambang tua. Sebenarnya sekarang tidak ditambang lagi, tambang lama yang rebusnya gagal. Jadi selain membawa sedimen pasir, sungai yang ada di sini ini tidak bisa menampung kolumen debit air yang banyak. Jadi akhirnya melakukan warga. Solusinya saya sudah sampaikan kemarin, itu dibangun turap. Turap yang toko, yang tuat. Jadi air yang datang ini yang tadinya bisa los, kalau ada turap dia akan terbelok. Kebetulan di sini air dia. Nah pemukiman itu di sini. Jadi air itu lurus saja, karena tidak ada turap. Itu mungkin solusi sementara. Sementara itu, kepala pelaksana BPBD Kota Samarinda juga langsung meninjau lokasi banjir dan mengambil data di lapangan. Hasilnya sungai yang tak diturap menyebabkan air masuk ke pemukiman, menyebabkan endapan lumpur di sejumlah titik. Memang harus itu dari arah hulu ya Pak Lurah, itu langsung ke pemukiman warga. Nah, lalu hal yang bisa kita tangan ini harusnya memang ini dibuatkan panggung yang akhirnya airnya mengarah ke bilir sana. Nah ini kayaknya mendesak, karena sudah tahun yang kedua kejadian. Saya mau ninta di lapangan ada beberapa rumah warga termasuk tempat ibadah, itu juga dalam hampir sampai 6 sentuh. Ada juga yang menyisakan lumpur. Ada juga yang lantainya warga mulai jatuh ya, karena beberapa kali perubah. Saya agendakan dengan Pak Lurah, besok saya koordinasi dengan PNUPR, dan kita akan mengadakan Pak Wali tentang kondisi ini. Rencananya Lurah Setempat dan Kalak BPBD Kota Samarinda akan menggelar rapat dengan Dinas PUPR dan segera menyampaikan keluhan warga ke Wali Kota Samarinda. Rijal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.